Intro Di chapter yang terbaru kemarin itu banyak sekali informasi yang muncul Contohnya kayak ternyata batu laut itu datangnya dari Wano Ya kan sampai laut kena paku batu laut Kan itu juga inovasi dari Wano Banyak lagi Yang lucu lagi itu ya memang menyebalkan Memang dari dulu fans Robin itu banyak ya Karena Robin itu dari dulu gak pernah keluar ekspresi-ekspresi yang aneh Cuman pada chapter yang terbaru ini Itu sangat menggaguh Ya citranya ya One piece lah one piece Cirihas karakter one piece ya seperti itu Ya one piece ya one piece gitu Kita kan pasti tau gambaran Oda ya Dia akan melakukan sesuka hatinya gitu Kalau dia ingin bercanda di komiknya ya Ya udah gitu aja seperti halnya Ingat gak waktu April Mob? Oh disangkanya ini April Mob nih jangan Ya kan kataunya bener kan? Emang kayak gitu kan? Yang kapal si Luffy dan kawan-kawan hancur terkesannya Itu emang menyebabkan loh itu Itu sempet rame Masalah Luffy emang bener-bener Kalah sama si Big Mom atau enggak Itu sempet rame Bahkan Udah saking rame nya Kita itu para fans itu memikirkan bagaimana caranya keluar dari Ya Wall Cake Island Itu sampai banyak sekali Teori-teori yang berada Ternyata Cuma diambil sama Datsumi gitu Sebenarnya yang unik itu sebenarnya yang perlu digali Dibahas lebih lanjut itu sebenarnya Pulau Wano nya itu sendiri Mun Kenapa? Kenapa Pulau Wano? Kenapa Pulau Wano yang dipilih Kaido untuk jadi markasnya? Kenapa hanya Pulau Wano yang gak berani Didatangi oleh Angkatan Laut? Dan Angkatan Laut pun segan kan? Karena tidak tahu Kenapa Pulau Wano yang membuat Artifak Yang dicari-cari selama ini Artifak apa itu? Ponegrip Nah Ponegrip Nah Ponegrip itu Kenapa cuma negara Wano yang bisa bikin Dia yang menciptakan Sampai akhirnya ilmu menciptakannya itu hilang Iya benar-benar Nah Dan kenapa Batu Laut berasal dari Wano Penglajinnya Penglajin Wano Iya Nah itu Masih-masih Sebenarnya menjadi misteri Sepulau Wano itu Bahkan menurut Menurut aku pribadi ya Lebih-lebih Misteri Pulau Wano Dibanding Pulaunya Ming Pulau Ming kan itu gajah Zoo Oh iya-iya Sukuming itu Nah Dia kan gajah bentuknya Ka Iya Dan dia nurut ke Rajanya Di Pulau Wano Oh iya Dia kan nurut kan Momonosuke kan dia nurut kan Dia Karena dia tahu Penerusnya itu seperti apa Garis keturunannya Nah Jadi pertanyaan itu Seberapa kuatnya Wano Seberapa pengaruhnya Wano Dan apa hubungannya Wano Dengan Para bangsawan Tapi kemungkinan memang Disitu itu Karena Wano itu Orang-orang Wano Sebagai pencipta Pondilgim Kayaknya ada hubungannya Dengan sejarah yang hilang deh Makanya dia sempat ditakutin Soalnya Karena dia itu menulis Gak mungkin dia gak tahu Sejarahnya Iya Iya kan Seperti yang di tempatnya Robin itu Mereka sempat Mau menemukan tuh Abad kekosongan Pada akhirnya Itu semuanya dihancurin kan Pohonnya itu Kemungkinan Para angkatan laut itu takut Atau segan Karena mereka ada Rahasia dari abad kekosongan Makanya dia takut Karena kan Yang didoktrin di One Piece itu Teman-teman Abad kekosongan Kita kan gak ada yang tahu Nah yang didoktrinnya itu Ya Para bangsawan Para bangsawan lah Yang menciptakan dunia ini Dia menyusun Angkatan laut Dia Membuat struktur di dunia Nah itu kan Kita tahunya Makanya Bahkan angkatan laut pun Gak berani kan Menggoyang bangsawan Ten Ryubito Istilahnya kan Iya Naga langit ya Naga langit Ten Ryubito Nah Kenapa Yang jadi pertanyaan Kalau misalkan Si Ten Ryubito itu Adalah pencipta dunia Itu kenapa Dia gak berani Datang ke Wano Apakah ada hubungannya Antara Ten Ryubito Dengan Wano Negeri Wano Atau Mungkin aja Sebenarnya Pencipta dunia itu Dimulai Atau peradaban dunia itu Dimulai dari negeri Wano Dari negeri Wano Tersebar Sampai Yang One Piece yang sekarang Dunia One Piece yang sekarang Ada kemungkinan sih Soalnya Soalnya Abad kekosongan itu Bener-bener Belum Tersenggol ya Rasanya Iya Masih belum tau Karena di dalam Peneklip itu Ada senjata Pemusnah masal kan Yang dicari-cari Iya Nah Otomatis Yang menulis dan menciptakan Negeri Wano itu sendiri Otomatis dia tau Apa itu senjata Pemusnah masal Yang ditakutin Pemerintah dunia Paling takutin Pemerintah dunia kan itu kan Senjata itu kan Iya Bener Nah Itu harus jadi pertanyaan Teman-teman pun disini Ya harusnya tau Seberapa kuat Negeri Wano Sampai ditakuti Oleh angkatan laut Terriobito gak bisa masuk Dan dia sampai bisa Menciptakan Poneklip Seharusnya dia yang menciptakan Poneklip Otomatis Senjata Pemusnah masalnya Dia pun juga tau Harusnya tau Iya bener-bener Itu akan menjadi Di akhir dari Ark Wano ini Kemungkinan besar Poneklip akan terbongkar Iya Kita juga Pernah diliatin itu Red Poneklip Yang merah itu Iya Kan ada Empat ya Kalau gak salah Ada empat Jadi yang satu Ada di Zoom Yang satu Ada di Big Mom Yang satu dengan Kaido Yang satu masih belum jelas Ada dimana Mungkin teman-teman Ada yang menemukan Komen di bawah Cuman ya masih misteri Karena Penulisan Poneklip itu Berhenti di Ayahnya Ayahnya Momonosuke Jadi terakhir itu Dia bisa itu Nah yang jadi misteri Kalau misalkan Yang di penjara itu Ternyata ayahnya Momonosuke Itu yang di penjara yang mana tuh? Yang ngelempar duri Nah kita balik lagi ke Episode kemarin ya Yang kemarin baru keluar itu Kalau misalkan ternyata Yang meludah itu Yang keluar duri itu Ternyata ayahnya Momonosuke Otomatis Sejarah Poneklip Gak berhenti Gak hilang Meskipun Pulaunya si Robin Sudah hancur Menggunakan Buster Call Kan semua hancur tuh Nah peradaban Poneklip Sudah dihilangin Nah ternyata kalau misalkan Ini masih hidup Otomatis Gak hilang Justru dia akan Menemukan pattern Dari atasnya Dari atasnya Siapa yang membuat Poneklip ini Siapa yang membuat Poneklip ini Karena Kalau misalkan Ternyata di endingnya Akuwano ini selesai Si kru bajak laut Topi jerami Memperlihatkan Koleksi Poneklipnya Ayahnya Momonosuke Akan bisa Ngelihat pattern Disitu Oh ini Ini Dan pada ujungnya Dia bisa menemukan One Piece Jadi kuncinya Sebenarnya Menurut saya pribadi Itu di Akuwano Akuwano selesai Kaido selesai Otomatis Udah Nggak ada ini lagi Dan memang Kata Oda sendiri Wano ini Perangnya akan Melebihi dari Marineford Jadi kemungkinan Besar ini Memang bungkasan Ya kayaknya Perang-perang Perang-perang Akhir Rasanya-rasanya Seperti itu Jadi nanti Kemungkinan besar Yonko itu Sisa dua Si Blackbird Sama Redhair Shank Nah Karena Kalau misalkan Dilihat dari sifatnya Big Mom Big Mom kan Nggak pernah menyerah Kemungkinan besar Dia akan berani Menantang Kaido Untuk datang ke Wano Nah untuk yang Angkatan Laut Masih jadi pertanyaan Karena Angkatan Laut kan Segan atau tidak beranikan Begitu ada Admiral yang pengen Kesana Cuma dicegahkan Karena Nggak tahu Kita kekuatan Samurai Wano itu Seperti apa Karena dia bukan Ada di juridiksi Pemerintahan dunia Dia terlepas Dari pemerintahan dunia Makanya Nggak Ini kan Nggak masuk ke Reverie Nah itu Itu yang jadi Jadi akan seru Sebenarnya Tapi kalau misalkan Big Mom itu Mau perang dengan Kaido Kayaknya nggak mungkin sih Soalnya di telpon Yang terakhir itu Oh iya Oh iya Oh iya Benar-benar Iya benar-benar Jadi Ternyata Dari chapter-chapter Sebelumnya Yang dibahas sama Mamun itu Sebelum ternyata Ada sejarah Antara Big Mom Dan Kaido Terkait dengan Bahas Budi Dan sampai sekarang Kita belum tahu Itu bahas Budinya Seperti apa Entah itu mungkin Ketika Memperebutkan Gelar Raja Bajak Laut Mungkin Big Mom Diselamatkan oleh Kaido Atau mungkin Kaido yang Ada sesuatu Dengan Big Mom Ketika melawan Goldie Roger Mungkin Kita kan masih belum tahu ya Iya Karena Seperti biasa Oda kan selalu Memflashback Kayak waktu Big Mom Big Mom juga Diflashback Iya Iya kan Dari masa kecilnya Terus kenapa Kemungkinan besar teman-temannya Malah dimakan sendiri Yang masih Big Mom-nya Saking lezatnya Iya gelap mata Iya gelap mata Akhirnya Dimakan Makanya kalau makan itu Jangan ini Jangan terlalu menikmati Nah